selamat menikmati ya dimanapun kalian berada jadi biarkan nih kita bakal lanjut lagi game SK Pobby nya yang berjudul Sirenko Prison Run dan seperti yang kita lihat bro di depan kita ada polisi sirenennya disini dia nggak punya mata ya serempat ya oke kita langsung aja mulai ke game ya let's go wah disini kita jadi tahanan coy lihat coy pusat uh penjaranya serem amat gelap banget bro Oke kita langsung keluar aja dari tempat mengerikan ini coy sip huh kita lihat ventilasi seperti biasa entah kenapa setiap penjara ada ventilasinya ya Aduh bener-bener Oke kita naik tangga awas ini waduh kena coy bener-bener dah awas yang sampai kena Astaga kena lagi Cok gimana ceritanya sih masalah kita kepentok atap loh Hup Oke akhirnya bisa juga pingin ke bawah Iya Oke cucuk berduri hati-hati cucuk berduri kembali maksudnya kembali Oke kita dibawa ruang penyiksaan bro Wah ada hantunya coy tadi ada kuntilanak coy entah lantak kuntilanak entah apa itu Bro ada di cermin itu Wow kita ke atas kah Oke kita ke atas deh akhir mati maksudnya Oh itu poliskopnya coy ngejar kita lari cuy lari cuy lari cuy wah dia nge-lag ya abu doa amat yang penting kita kabur coy let's go dia ngejar kita sampai atas ya gesip tarik lever Oke udah gua lakuin kita naik ke besi-besi ini coy jangan sampai terjatuh gampang isi kita lewat pipa-pipa ini Oke respon Oh sorry Aduh sorry semoga enggak dendam dia sorry coy eh Bang ya jalannya bareng-bareng yuk Hai cece buset ya dendam cowok gua cok astaga bener-bener Oke lanjut bro dia dendam coy ama gua coy ya jatuh lu mamam tuh makanya jadi orang jangan dendam aduh bener-bener ya ke atas Oke awas ini ada jubakan listrik kena karma dia coy gua kira respon-respon apaan tadi gua nggak sengaja loh padahal Oke kita naik ke atas infirmari apa maksudnya infirmitari jangan terlalu dekat Oke ada anomali coy hati-hati tadi nggak ada perasaan disini mungkin ini pasien gila kali ya tapi sini di ah kok bisa kesen tuh bro Hai padahal jarak kita jauh banget loh padahal jarak kita jauh banget loh Oke berarti jangan terlalu dekat ya tadi jarak kita lumayan jauh loh padahal bisa-bisanya kena kayak gitu Oke awas hati-hati bro kita nggak mau terjamscale lagi kemana ini Oke sini ada jebakan bro awas hati-hati nice loncat aja cucuk diberdiri segitiga aban dan situ ada gerak gaji juga naik tangga naik tangga tangga yang mana buat suara bro hati-hati ada ngejar kita kah oh kaget gua tiba-tiba dia di depan muka loh iya 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 ini tangganya dimana coy tangga 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 mana tangganya bro Astaga ini tangga kemana deh atas Oh bukan ah bukan tangga coi-tali 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 coi kaget gua oke 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 lah lurus ke depan lurus ke depan Coy bukan tangga tapi tali bro mungkin salah pen-transletan kan atau emang salah nulis developer game-nya Oke oke kita ke sini naik uh hampir aja kejamscale dua kali gua bahaya apa yang bikin baik Waduh lihat coy banyak banget orang yang mencoba kabur dan pada akhirnya mereka digantung bro lihat sempat ya Oke kita nggak mau jadi korban berikutnya dan digantung di situ Bro kita harus lolos dari tempat mengerikan ini sip ya mereka enggak ganggu Oke ini bukan rintangan was kita ketiup angin bro kipas raksasa turun ke bawah Oke easy easy naik atas sip Oke aman 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 naik 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 Oke kita buka pintunya turun ke bawah entah gunanya apa buat bikin tangga begini ya padahal kita langsung turun ke bawah aja bro oke ada mesin cuci temukan pickaxe eh adakah yang bisa kita interactnya apa nih ambil terus Oh ini bro enggak ada pickaxe-nya kita harus nyari-nyari di sini deh kayaknya pickaxe Oke klik atau ketuk Oke kita diarahin ke sini ya buat kalian yang bingung tuh Bro ada harapan nanya cuci walaupun kecil banget Oke pickaxe kita udah nemu Bro kita langsung gali kah sip gali-gali-gali-gali-gali ada tanda silang kip berarti kita nggak boleh kesitu kemana nih BTW awas project kayaknya kita nggak boleh ngegali yang tanda silang deh kemana Oke saya belum menemukan jalan-jalan keluar bro Oke sini ada tanda silang lagi nggak boleh berarti Oke nggak boleh juga Aduh sini kah eh masih bisa kesini kesini juga Oke nggak ada apa-apa berarti kita harus pelan-pelan nggak boleh buru-buru kita nggak boleh Oke akhirnya Bro kita nyampe juga Bro ke jalan keluar kita naik ke atas sip Oke dapatkan ventilasi atap Oke kayaknya kita suruh ke ventilasi atap gunakan tabel tabel yang mana Aduh ini Bro sisi renkopnya coy Oke buset serem banget Bro nggak ada matanya soalnya naik ke atas naik atas wuuu langsung Bro eh bisa naik ke atas dia Bro turun ke bawah Kukira dia nggak bisa naik ke atas waduh kita masuk sel isolasi coy temukan saklar temukan saklar inikah Anda mencurigakan bener coy beda sendiri seolah warnanya agak kekuningan gitu easy banget ya isi ruangan keamanan Oke kita berada di ruangan temukan keamanan pilih dengan bijak hem tombol yang mana nih coba kita pilih waduh jebakan Bro tombol yang mana nih BTW ini suruh tebak-tebakan sih eh nomor yang pertama Oke bener tapi tadi ada jam sker ya Oh enggak salah-salah coy kalau di jam sker ternyata salah ya North ya Astaga jebakan lagi untungnya gua nggak kagetan orangnya Oke nomor tiga juga salah kita coba yang nomor empat nomor empat jam sker nomor lima mungkin Oke berarti tombol yang nomor lima ya yang bisa menggugah pintu gila Bro Zuru main teka-teki bukan teka-teki tebak-tebakan Oke kita berada di dalam sel lagi ini dan kita harus kemana ini apaan dah ambil Oke kartu SCP what ada sisi renkop kah Oke itu dia bersiren kopinya coy Oke kita harus lari kemana kita harus lari kemana kita dikejar tarik ah cobi sabisanya dia larinya secepat itu aduh bener-bener Hai keberarti kita harus ngegocek dulu ya kita kita harus ngegocek dulu coy kita langsung ambil karena kita disini langsung dikejar Bro kita disini langsung dikejar Oke sip kita langsung lurus aja inget langsung lurus aja enggak boleh berhenti sedikit pun kartu disini Oke nice dia Oke dia masih kejar Oh aman-aman-aman coy kita nyerodot saja dan dia nggak ngikut kesini ya untungnya dia cuman ngejar sampai situ kantin Oke siap kantin ada jebakan laser hati-hati Bro jangan sampai kena wulah serai bergerak tapi gampang bro easy bro easy ya dibakan laser ya Aduh ini jangan bilang gua dikejar-kejar lagi nih wet ini kita dikejar apaan nih kita duduk Aduh ada ngejar kita ada ngejar kita kah ada ngejar kita kah Oke itu dia bro ada dikejar kunti bogel Zai Astaga dikejar kunti ha dikit lagi Coy Oke oke akhirnya Bro dikit lagi loh jalan kita malah lambat Bro aman ya aman-aman-aman coy hu hampir aja gunakan perangkap gunakan perangkap ya Maksudnya gini terus harus diapain perangkap ya gini gitu nah kita malah mati coy entahlah coba kita kedepan dulu aja kali ya gunakan perangkap buat apaan gua nggak tahu Oh buat jebak dia coy Oke 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 gue langsung ngerti cuy buat ngejebak dia nice eh makan tuh ya sirenkop makan tuh ya polisi sirine jebakan dari gua Mari kita kabur respon Oke kita suruh respon katanya Wah keretanya langsung dateng Bro kita kabur lewat kereta kah sip kita kabur bro dari penjara yang mengerikan ini coy dijaga nah kunti bogel sama sisi renkop ya atau polisi sirine Oke apakah kita berhasil lolos bro dari tempat mengerikan ini Wah kita lewat hutan coy setelah terowongan itu ya terowongan penjara kita lewat hutan berarti penjaranya ada di dalam hutan what jalan buntu kah no jalan buntu coy apakah kita akan selamat Oke masih aman masih aman masih aman Oke kita kesono apakah itu jalan keluar dan garis finish gue nggak mau lagi berurusan kunti bogel sama si sirenkop coy Oke apakah ini garis finish kayaknya ini garis finish ya Oke Bro akhirnya kita berhasil lolos juga dari sirenkop menurut kalian gimana seru apa enggak untuk SK Pobi kali ini silahkan komentar aja di bawah Oke Bro jadi itu aja untuk hari ini terus sebut buat nonton terus juga buat nilain like dan subscribe dan sampai jumpa di next video dadah sub indo by broth3rmax